Rumah dinas Bupati Batanghari yang beralamat di Jalan Sultan Taha Muara Bulian ini tampak sepi. Informasinya sejak dilentik Februari lalu, Bupati Batanghari Syahir Syah belum menempati rumah dinas yang disediakan. Suami Yuninta Asmara tersebut lebih memilih menempati kediaman pribadinya di kawasan pematang sulur Kota Jambi. Untuk menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai Bupati, dirinya bahkan masih berulang dari Kota Jambi setiap harinya. Kondisi serupa juga terlihat di kediaman rumah dinas Wakil Bupati Batanghari di Jalan Sri Sudewi Muara Bulian. Rumah dinas ini masih tampak lengang. Wabup Sofya Yusuf dikabarkan lebih betah menginap di kediaman pribadinya yang tak berapa jauh dari rumah dinas tersebut. Menurut Kabuk Umum Setda Pemkap Batanghari Maramulya Pane, belum ditempatinya rumah dinas tersebut bukan karena Bupati dan Wakil Bupati menolak, melainkan karena sedang dalam tahap renovasi. Ia mengatakan Bupati dan Wakil Bupati akan segera menempatinya jika renovasi sudah selesai. Dengan untuk rumah jabatan dinas itu ada masih dalam beberapa perbaikan yang beliau inginkan, sesuai ingin sebelum beliau tempati. Jadi pada intinya kita lagi mempersiapkan itu. Dan sekarang pun beliau sebetulnya kalau untuk akhirnya datang ke bulian, itu beliau sudah menempati rumah. Heri Raden, Jambi TV